tuh dimakan tuh ayo terus tuh dimakan tuh wuhh dimakan tuh dipendet dipendet kita tunggu dulu sampai bener-bener ditelen ayo itu tuh seperti ini nih lumayan gede-gede krapunya sama MG nya juga oke Mas Bro kita sambil nge-review apa si mancingnya di Alimuara Bungin kebetulan tadi udah setrek ikan kerapu sama MG saya mancingnya nggak sendiri sama temen saya yang lagi beli ini di warung Oke kita cek dulu ikannya nih tuh MG sama kerapu ini sali setrek pertama ikan kerapu kerapu MG nya udah pada lecet dimakanin kepiting disitu tuh lumayan kerapunya tuh 12 kebayang gede juga sih tuh ini setreknya yang MG nih kawan kita nih waduh setrek MG hahaha ini kita lagi mancing masih di kali kita lagi sambil menunggu setrek-setreknya nih masih menanti-menanti airnya lagi masuk belum bagus nanti kalau udah manda airnya udah berhenti baru biasanya ikan mau makan temen-temen ya kalau bingung mancingnya air lagi masuk begini nih biasanya ikan itu nggak diem ya berkeliaran tapi temen-temen mancing ikan kerapu atau MG nya bisa di ujung-ujung ini nih pojok-pojokan ini nih di pojokan ini nih seperti joran yang ada di depan kamera ini ya tuh tuh dimakan tuh sama di pojok sebelah sana dan di pojok belakang ini nih biasanya MG atau kerapu ada ya tuh seperti ini nih lumayan gede-gede kerapunya sama MG nya juga kebetulan airnya lagi pasang gede nih jadi kita nunggu air nggak terlalu kenceng kebetulan ini di sisi jalan ya temen-temen tuh jalan mau rabungin bekasih muatlah mobil mas buat akses jalan transportasi mobil sampai sini nih nah di ujung sana itu laut ya laut muarabungin atau disebut pantai wisata kalau bingung temen-temen arahnya mancingnya dimana patokannya gedung walet ya gedung walet patokannya gedung walet udah gedung walet seberang-seberangan antara seberang bungin karawang jadi temen-temen nggak usah bingung-bingung mancingnya patokannya ini nih gedung walet atau tukang udang ya kebetulan di depan ada tukang udang tersedia udang hidup dari jenis udang api ya udah mancing ikan-ikan predator nah warung itu tuh tersedia udang hidup oke kita sambil menunggu-nunggu sambaran ikan ya karena airnya baru pasang pisang ini pasang gede jadi ikan manda makannya teh tuh dimakan tuh Hai terus tuh dimakan tuh uh dimakan tuh si pendet-pendet kita tunggu dulu sampai bener-bener itu Oh mau cel masuk kayak gitu ya jadi memang pojok-pojok ini bener-bener ini benak ikan ikan kerapu atau MG bohho set kenapa dong ini tadi nih kan ya nih tuh set bilang hahaha tuh yang tadi makan yang tadi mau cel ini ternyata ikan sembelang ternyata enggak cuma ikan MG sama aku ya sini juga terdapat sembelang oke teman-teman jadi itulah video dan mancingnya ya nggak cuma ikan kerapu MG juga tadi kita dapatkan dan ikan sembelang jadi supportnya di ujung sana ya oke terima kasih buat teman-teman semua jangan lupa yang baru bergabung tekan tombol subscribe like share dan komen ya terima kasih dan kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.